Ketua Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia, Aksi Pusat, yang saya hormati dan banggakan. Kekanda, Pak Dr. Asep Tapib, Ketua Aksi Pusat, yang saya hormati. Cek Nur, Cek Nur, kakak saya dari Cianyur, yang saya banggakan. Ibu Dr. Penti, pengawas pembina saya yang saya hormati, dan tanpa kawidan yang selalu mempersamai kita semua. Sebuah kehormatan bagi saya untuk kesekian kalinya, Bapak dan Ibu bisa bersilaturahmi melalui Dunia Maya dalam kegiatan webinar terkait dengan simulasi praktik baik pengolahan kinerja kepala sekolah di PMM. Nah, tentu saja ini bagi saya, tentu saja bagi Ibu Penti juga merupakan kebanggaan, karena memang saya dan Ibu Penti itu, Ibu dan Bapak, saya sebagai kepala sekolahnya, Ibu Penti sebagai pengawas pembinaannya. Jadi, saya melakukan pengolahan kinerjanya itu bersama-sama. Sebenarnya, kepala sekolah itu ketika melakukan pengolahan kinerjanya itu hampir sama dengan guru. Kalau pada saat menilai guru itu sebagai penilai, tapi pada saat kepala sekolah dinilai oleh pengawas atau dinas pendidikan, itu posisinya sebagai pegawai. Jadi, dalam hal ini saya memposisikan diri sebagai pegawai yang dinilai oleh pengawas pembinaannya atau dinas pendidikan. Nah, Ibu dan Bapak, sebenarnya pengolahan kinerja di PMM terkait dengan kepala sekolah itu pada prinsipnya sama dengan apa yang oleh guru. Diawali dari praobservasi, kemudian observasi, pelaksana observasi, pasca observasi, tindang lanjut. Itu semuanya bersama. Tentu saja yang berbeda, ada beberapa kegiatan yang tentu saja berbeda dengan guru, sebab tugas dan pusatnya juga berbeda. Nah, yang pertama dari kegiatan yang dilakukan pada saat praobservasi, itu memilih indikator praobservasi. Dari 8 indikator, kita milih satu yang sesuai dengan kondisi, keadaan, yang sebab keadaan, bukan siap analisas dan sebab, ya tentu saja tiap-tiap kepala sekolah nanti akan berbeda memilih indikatornya, atau fokus berlakunya. Kemudian, mempersiapkan bahan tayang, selain visi-visi yang akan saya sampaikan kepada warga sekolah. Kemudian, mengisikannya di PMM. Jadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sebelum observasi itu, tentu saja dimasukkan ke sistem di PMM. Nah, ini kaitan dengan memilih indikator observasi, ya. Jadi, di sini ada 8 indikator, ya. Nah, silakan Ibu dan Bapak nanti memilih yang mana, kan. Kalau saya memilih yang kedua, komunikasi visi misi setoran pendidikan, ya. Nah, mengapa memilih ini, ya. Sebab saya memandang bahwa ini, ya, penting untuk terus disampai sebab masih ada kedangan bahwa visi, misi itu hanya milik kepala sekolah, ya. Menjadi pajangan hiasan. Padahal sebenarnya visi, misi itu merupakan milik semua warga sekolah yang harus dipahami, yang harus dicermati, dan harus sadar bahwa warga sekolah termasuk guru di dalamnya, bahwa mereka bekerja itu, ya, mereka memberikan layanan kepada murid itu semata-mata untuk mencapai visi yang sudah kita sepakati bersama. Nah, oleh karena itu penting untuk terus disosialisasikan dengan berbagai cara, ya. Sehingga semua warga sekolah paham dan mengetahuinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya mencari tahu target atau fokus perilaku. Nah, ini ada tiga fokus perilaku, ya. Yang pertama, peperlaku sekolah mempresentasikan misi sekolah secara konkret, struktur, dan mudah dipahami. Ada perilaku yang dianjurkannya apa di dalam fokus perilaku ini. Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ya, menjelaskan istilah yang kompleks. Sehingga apa yang saya jelaskan atau kepala yang saya jelaskan menjadi paham, jadi mudah dipahami, mudah dimengerti. Kalaupun ada kata-kata yang sulit dimengerti atau istilah-istilah yang menurut warga sekolah akan sulit dipahami, ya, sebagai seorang kepala sekolah dalam mensosialisasikan bisnis itu harus disederhanakan sehingga mereka lebih paham, ya. Kemudian menyusun materi strategis, struktur, memberikan contoh, perlaku yang dihindarinya juga ada, ya. Tentu saja perlaku yang dihindarinya lawan dari perlaku yang dianjurkan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi, perhatian, interaksi, respon, aktif, ya. Sehingga dalam proses itu terjadi interaksi. Jadi komunikasinya multi-arah. Multi-arah, menurut saya. Dari audien ke kelas sekolah, dari kelas sekolah ke audien, bahkan antar warga sekolah, antar audien juga bisa berdiskusi, bisa berkomunikasi terkait dengan materi, visi-visi yang sedang dijelaskan. Nah, perilaku yang dianjurkannya ada, tentu saja ada, ya. Ya, ada pertanyaan, ya, yang mencetumulus, yang merangsang pemikiran dan diskusi untuk mendorong partisipasi aktif dan audien. Ya, saya yakin audien itu akan aktif bertanya, ya, akan aktif merespon ketika oleh kepala sekolah diberi pertanyaan pancingan, istilahnya pertanyaan pancingan, ya. Nah, kemudian tentu saja menyediakan kesempatan untuk audien atau warga sekolah untuk memberikan komentar, pertanyaan, ya, terkait dengan visi-visi yang kita jelaskan. Kemudian gaya presentasi juga harus benar-benar, apa, membuat audien menarik, ya, terhadap tampilan kita, ya. Baik itu verbalnya, non-verbalnya, ya, ekspresi, mimik, ya, sehingga berjalan komunikatif, ya. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah mengajak audien untuk beraksi sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, pelaku yang dianjurkannya, menjelaskan tindakan konkret, bisa diambil oleh audien, ya, kemudian menunjukkan bagaimana tindakan tersebut akan berkontribusi pada peningkatan kelas pembelajaran, tidak akan berdampak kepada siswa, ya, akan berdampak kepada murid, ya, jadi seorang kepala sekolah harus bisa menjelaskan bahwa visi-misi ini harus menukik, harus lebih operasional bagaimana berdampak pada proses hasil belajar murid, kan. Nah, jadi, jadi, visi-misi itu benar-benar harus real, ya, harus, harus bisa terukur dampaknya, gitu, kan. Ujung-ujungnya dari sebuah visi yang dirumuskan di sekolah itu, itu sebenarnya, murid sebenarnya, apa-apa ini untuk kemudian menggunakan kata-kata yang menginspirasi, ya, memotivasi, ya, untuk terlibat aktif dalam mengunjukkan misi-misi sekolah. Jadi, seperti saya katakan tadi, bagaimana seorang kepala sekolah mengajak yang menginspirasi agak sebenarnya milik, ya, misalnya, dengan, apa, memajang poster, membuat banner, ya, dibuatkan slogan-slogan yang kaitannya dengan visi-misi, sehingga mudah diingat, ya, dan itu merupakan, apa ya, semacam kalimat-kalimat sakti, gitu ya, istilah saya, ya, yang selalu diingat oleh warga sekolah, bahwa kita berada di sepatu untuk menuju impian itu, kan, untuk menuju target-target itu, visi-misi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kemudian Bapak, di dalam pra-observasi ini juga, kita menentukan tempat dan waktu sosialisifisi misi, di mana tempatnya, ya, kemudian waktunya kapan, kebetulan sosialisifisi misi ini dilakukan di ruang mutiga, angkanya 8 Mei kemarin, pukul 10 sampai dengan selesai, kan, nah, dan di, 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 apa, dijelaskan dalam situasi tertentu, ya, walaupun miskintas, tapi, mengingatkan bahwa kita punya visi bersama yang harus kita capai, ya. nah, kemudian kita juga menentukan bahan tayang, ya, bahan tayang terkait dengan visi-visi yang kita jelaskan, ya. Nah, saya membuat bahan tayang yang sederhana, ya, tapi menurut saya ini sudah mencapuk apa yang saya harapkan, ya, kan, ya, pertama tentu saja, apa, kita jelaskan, walaupun ini secara teoretis, ya, apa itu visi dan misi, ya, sepintas saja supaya warga sekolah atau audien yang mengikuti kegiatan ini paham, kan, kemudian hakikat misi apa, ya, kemudian, baru kita masuk ke visi dan misi sekolah, misi, visi dan misi serta ungguh dalam ilmu pengetahuan teknologi dan seni, ya, dengan misi-misinya, kemudian jelaskan juga indikator, indikator visi dan misi S96 Garut, setiap indikator dijelaskan, ya, sehingga apa, jelas, apa, capaiannya nanti, ya, jadi, apa, insan yang bertakutnya yang seperti apa, ya, insan yang berkarakternya seperti apa, ungguh itu, seperti apa, ini dijelaskan semua, ya, nah, kemudian, ini sudah masuk pada pelaksanaan atau observasi, ya, pelaksanaan, apa, menyampaikan misi dan, visi dan misi. Nah, secara umum, tentu saja, ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, kan, begitu, ya, dalam ada kegiatan akhir, kan, di dalam sebuah kegiatan itu, ada, apa, ada pariaba-pariaba yang harus kita laksanakan, lakukan, misalnya, di dalam kegiatan pembukaan atau awal, ada salam, ada sapa, ada motivasi, ya, ya, salamnya, ya, sebagai, buat muslim, ada salam secara muslim, atau, berbasis budaya, boleh, ya, sapa, menyapa, bagaimana, apa kabar, dan sebagainya, dan tak kalah pentingnya bagaimana seorang kepala sekolah mampu memotivasi, memotivasi audien untuk terus memahami, ya, untuk terus mencermati, untuk terus, apa, merasa memiliki misi, eh, visi-misi yang sedang kita jelaskan, atau visi-misi yang sudah kita rumuskan bersama, kan, ya, jadi jangan sampai, visi-misi ini hanya milik kepala sekolah, dan merupakan pajangan di kantor kepala sekolah, tapi benar-benar, warga sekolah atau audien itu memiliki motivasi untuk, untuk mengetahui, memahami, bahkan untuk mencapainya, gitu kan, bersama-sama dengan warga sekolah yang lainnya. Kemudian, eh, menyampaikan pertanyaan stimulus, ya, eh, supaya terpancing, ya, gagasan ide dari audien terkait dengan visi-misi tersebut. Kemudian, menjelaskan hakikat visi-misi, ya, visi-misi termasuk dalam. Kemudian, sesi tanya jawab. Ya, ini menjadi sesuatu yang, ya, sebab nanti para audien, itu audien itu akan lebih, lebih memahami, lebih memahami secara mendalam ketika ada respon, ada pertanyaan dari audien, ya, walaupun tidak semua misalnya bertanya, tapi paling tidak teman-teman yang bisa, bisa menyimak apa yang ditanyakan oleh rekan yang lainnya. Nah, kemudian seorang kepala sekolah juga harus merespon. Merespon, menanggapi pertanyaan dari audien. Bagaimana seorang kepala sekolah mampu menjawab apa yang ditanyakan. Nah, pertanyaan itu saja sekitar visi-misi sekolah, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan di luar itu. Tapi saya yakin karena kita sedang menjelaskan visi-misi sekolah, pasti akan banyak pertanyaan bagaimana cara mencapai visi-misi ini, misalkan. Bagaimana strateginya, ya. Mengapa ini, mengapa itu, pasti akan seperti itu. Nah, saya yakin kepala sekolah akan bisa menjawab karena memang visi-misi itu merupakan bagian cita-cita bersama yang dirumuskan bersama, ya. Tidak ngarang, tidak copy paste, dan lain sebagainya. Tapi berdasarkan karakteristik, kebutuhan, impian yang diharapkan oleh semua warga sekolah. Kemudian dari tanggapan-tanggapan itu, dari penjelasan kelas sekolah, disimpulkan, ya. Disimpulkan, bahkan ada kesepakatan, dan diakhiri dengan penutup, ya. Penutup. Nah, ini dokumentasi pelaksanaan observasinya, ya. Disini ada, ya, saya sebagai pelaskolah menyampaikan visi, ada teman-teman guru, ya. Merespon dari penjelasan saya. Kemudian, pasca observasi. Kemudian, Bapak, di dalam pasca observasi ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Tentu saja, di dalam pasca observasi ini, kepala sekolah bersama dengan pengawas, ya, sebagai penilai. Nah, biasanya kalau saya menjadi pelas sekolah menilai guru, ada beberapa pertanyaan ini, ya. Nah, mungkin ada dialog, ada diskusi, ya. Nah, yang pertama yang saya lakukan, nah, saya atau kepala sekolah menyampaikan pengalamannya selama proses penyampaian visi-misi. Ya, ada kesannya, mungkin, ya, ada tantangannya, ya. Pokoknya, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, pada saat penyampaian visi-misi disampaikan di hadapan Ibu atau Bapak Pengawas. Ya, dalam hal ini Ibu, Ibu Dr. Penti, ya, kemudian, nah, melakukan diskusi, ya, dengan Ibu Pengawas terkait dengan penyampaian misi. Di sini ada, ada diskusi, ya, masukkan tanggapan, ya. Nah, makanya nomor tiga itu pengawas menyampaikan catatan hasil pengamatan. Jadi, ketika saya menyampaikan visi-misi di depan audien, ini itu kan ada pengawas, mengobservasi, ya. Nah, jadi mungkin pada saat pengawas sedang mengobservasi saya, ada catatan-catatan. Misalnya, cara penyampaiannya, gaya bahasanya, kemampuan apa, kemampuan mendengarnya, mendengar aktifnya, ya, kemampuan menyimpulkan, bisa saja, nih. Karena memang pada saat saya sedang melakukan penyampaian visi-misi itu, saya kan melaksanakan apa yang saya rencanakan, ya. Tidak tahu kekurangan itu ini, tidak menyadari, ya, tidak sadar. Seperti guru saja mengajar, gitu, kan. Tapi ketika ada yang mengobservasi, itu akan kelihatan, nanti. Saya baru sadar, oh iya, gitu, kan. Oh iya, jadi ada yang mengobserver, ada observer, ya. Jadi, ibu pengawas. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi penguatan atau informasi penting bagi saya untuk terus memperbaiki diri. Ya, makanya pengawas menyampaikan atau melakukan umpan balik, ya, peran balik itu penting bagi saya sebagai bahan untuk memperbaiki diri dalam menyampaikan visi-misi. Sebenarnya tidak hanya menyampaikan visi, terkait menyampaikan program sekolah juga ini penting, sebenarnya, ya. Karena ini menyangkut bagaimana penyampaian sebuah gagasan, ya, di depan para guru atau audien, ya. Hanya ini kontennya visi-misi, gitu, kan. Tapi secara umum kan ilmunya sama, sebenarnya. kemudian pengawas sekolah memberikan penguatan, ya. Ya, menguatkan apa yang sudah bagus, ya, misalnya, atau memberikan apa, eh, masukan atau arahan, ya, yang perlu ditingkatkan, lain sebagainya. Nah, tentu saja sebagai seorang kepala sekolah menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti catatan atau masukan dari penguas pembina yang nantinya tentu saja akan terus dipantau, dilihat bagaimana progresnya, bagaimana perkembangannya selanjutnya dari apa, hasil pasca-observasi ini. Nah, ibu dan bapak, kita menginjak ke dokumen tindak lanjut, sesuai dengan yang ada di PMM. Nah, sesuai dengan indikator yang saya pilih, ya, di sini target perilakunya ada tiga. Sekolah mempresidentikan visi sekolah secara konkret, struktur mudah dipahami, melibatkan audien, mengajak audien, nah, ini ada rating yang diberikan oleh atasan dalam hal ini yang terhormat ibu dokter Penty, ya, dilakukan dan efektif, dilakukan dan efektif, dan efektif, ya. Nah, ini apa, ibu dan bapak, ya, saya saya yakin ibu pengawas ini secara objektif menilai ini, ya, sebab menyaksikan apa yang saya lakukan, makanya di sini ada catatan, 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 ya, catatan dari ibu pengawas, nah, dari apa yang saya lakukan, kan, misi, misi dijelaskan secara sederhana, disertai penjelasan yang mudah dipahami, dijelaskan secara sederhana, nah, itu mungkin ini akan lebih detail nanti dibahas oleh yang terhormat ibu dokter Penty, ya, sebab catatan ini apa yang dikutakan pengawas ketika apa, kepala sekolah atau target-target yang sudah ditentukan oleh kepala sekolah tercapai atau tidak, gitu kan, dilakukan atau tidak, nah, menurut pandangan ibu dokter Penty, ini seperti ini, apa kondisinya, nanti akan, bahkan di sini ada rekomendasi ibu dan bapak dibawahnya, secara keseluruhan, presentasi misi sudah bagus, sistematis, interaktif dan menginspirasi audien, namun ada yang harus ditingkatkan dalam kemampuan mendengarkan aktif dalam respon pendapat audien, dan ya, jadi, bukan saya kurang mendengar, ya, mohon maaf, tapi bagaimana apa, mendengarkan dari respon audien, sehingga disimpulkan menjadi kesimpulan umum, ini kemampuan ini yang harus lebih ditingkatkan, ya, nanti bu Penty lebih lebih detil terkait dengan hal ini. Nah, kemudian dokumen refleksi tindak lanjutnya, ya, misalnya apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut, saya lebih terampil lagi dalam jalan PC misi sekolah, sehingga mudah dipahami oleh audien warga sekolah, kan, nah, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas, kesertaan pendidikan yang telah Anda lakukan, penjelasan PC misi yang saya sampaikan semakin jelas dan dipahami oleh audien warga sekolah, semangat untuk terus menyampaikan PC misi terus meningkat, kemudian ibu dan bapak, ini tantangannya, ada tiga tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan, apaan, apa tiga tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut, jadi perubahan yang tadi, ya, nah, saya menuliskan beberapa poin di sini, di dalam menyampaikan PC misi, terkadang saya terlalu cepat, sehingga ada sebagian kecil audien yang lambat dalam memahaminya, kan, nah, kadang-kadang memang kalau sudah bicara di depan guru-guru seperti ada yang menggerakkan, terus saya begitu cepat, cepat, ya, ya, sadarnya kalau sudah selesai bicara, oh saya terlalu cepat, bahkan ada yang di luar porumpah, Bapak tadi terlalu cepat, ya, nah, memang pembawaan atau apa saya juga tidak tahu, tapi dalam penyampaian ini, saya sudah berupaya mengurangi kecepatan saya, ya, kemudian yang kedua, saya merasa sulit menyimpulkan berbagai tanggapan dari peraudian yang tadi, kemampuan mendengarkan aktif dengan teknik rasa, ya, resaib, aplikait, ya, samariz, dan ash, masih kurang, ya, masih kurang, jadi saya merasa itu, ya, kemudian, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tangan-tangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi, nah, tentu saja palik, fasilitas yang sangat memungkinkan hari ini, nah, itu belajar manis di PMM, sebab di PMM itu ada materi terkait visi-visi, terkait dengan coaching, ya, di samping tentu saja, selain di PMM, saya juga mengikuti workshop, webinar, loka karya, ya, diskusi-diskusi di kombel, ya, terkait dengan bagaimana cara penyampaian menyesuaikan visi-visi supaya audien, warga sekolah itu paham dan memahami, dan, apa, mengetahuinya, dan merasa memilikinya, gitu kan, nah, ini dokumen refleksi tindak lanjutnya, ya, yang selanjutnya, tadi, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan di rupa tindak lanjut, saya menjadi lebih paham cara menyampaikan visi-visi yang efektif sehingga mudah diperoleh audien, ya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau pendidikan yang telah Anda lakukan, saya mendapat beberapa ide terkait dengan cara menyampaikan visi-visi kepada semua warga sekolah, termasuk warga sekolah, ya, kemudian, apa tadi, apa tiga tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut, saya terkadang dalam menyampaikan visi-visi terlalu cepat, ya, tadi, sehingga sebagian kecil, audien ada yang belum milih, nah, Ibu dan Bapak, dokumen di PMN, saya memberikan contoh di hadapan Bapak, Ibu guru, ya, mungkin ada yang lebih dari saya, teman-teman di seluruh Indonesia, tapi saya dengan certibetan merasa bangga, merasa bangga karena saya sudah merupakan bagian dari teladan di depan guru-guru khususnya di SMA 6, SMA 6 Garut, SMA 6 Garut, kemudian diskusi dengan teman-teman guru di Kombel, mengikuti webinar, dan bentuk pembelajaran lainnya, nah, Ibu Bapak, terkait dengan penggembangan kompetensi, ya, saya dalam RHK itu, ya, menargetkan 176 poin, dan Alhamdulillah ini terpenuhi semua, nanti Ibu Dr. Penty bisa menjelaskan, ya, nah, dari apa yang sudah direncanakan ini, bukti lukungnya sudah saya penuhi semua, sudah sesuai dengan apa yang apa, rencana ya, sudah rencana, sudah hijau semua, ya, tinggal nanti bagaimana penelitian selanjutnya, gitu kan, nah ini bukti-buktinya Ibu dan Bapak ya, ini ada yang sertifikat jadi penggerak Kombel, ada narasumber di Apsi ini, luar biasa Apsi memfasilitasi, bagi saya khususnya ya, bisa bersilaturahni, bahkan mendapat sertifikat sebagai pengakuan, pengakuan secara akademik, pengakuan secara profesional dalam kaitan dengan berbagi, berbagai informasi, berbagi praktek baik ini. Kemudian, ini saya mencantumkan ada yang di link, di Google Drive ini, dalam bentuk file, ya, ini kalau tidak saya terkait dengan praktek baik, cerita praktek baik di sini, ya, bisa dibuka nanti. kemudian, ini ada, apa, di Apsi, hampir semua di Apsi, nah ini, sertifikat di PMM, saya masukkan baru empat yang dimasukkan sesuai dengan kebutuhan, empat sertifikat, kemudian, ada pengakuan sebagai berprestasi, ya, di sini ada juara kedua, program tantangan literasi Nusantara, paskolah literat, di sini, ya, kemudian 2023, kemarin kalau bisa ini dimasukkan, katanya bisa, ini sebagai, apa, pelas sekolah terinspiratif, ya, terinspiratif, terinspiratif. Itu saja mungkin Ibu dan Bapak yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya, wabila tipe kwa hidayah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.